Hai, halo teman-teman semuanya, saya Joseph Hovian Jadi pada video yang satu ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Topik bahasan kita adalah apakah pria itu lebih bodoh daripada wanita Jadi disclaimer saya nggak bermaksud untuk menyudutkan gender tertentu ya teman-teman Tapi sebenarnya ada insight yang sangat bagus yang ingin saya bahas kepada kalian Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan topik bahasan yang satu ini Kalian bisa tonton videonya sampai dengan akhir Nah jadi topik bahasan kita kali ini menjadi renungan saya selama beberapa hari terakhir ya teman-teman Karena ada beberapa peristiwa yang benar-benar men-trigger saya secara pribadi Sehingga saya ngerasa bahwa apa benar ya kaum pria itu sampai sebodoh itu ya teman-teman Daripada kaum wanita Serius, serius, saya sempat berpikir seperti ini selama beberapa hari terakhir teman-teman Jadi ada beberapa kasus besar yang men-trigger saya secara pribadi Saya share aja kasusnya, dua kasus tersebut adalah yang pertama adalah kasusnya pak general Kalian tau lah yang lagi rame di Indonesia Bayangkan ya seorang general itu gak gampang loh meniti karir sampai ke level dia saat ini Dia harus mulai dari nol teman-teman Dan itu gak gampang Bertahun-tahun, butuh bertahun-tahun Waktu bertahun-tahun untuk dia bisa sampai di posisi yang sekarang Posisi sekarang kurang enak apa coba Gaji udah besar Jaringan udah gede banget Jabatan apalagi udah sangat strategis Pasti aset udah banyak udah gak usah diomongkan lagi karena gaji pun udah besar kan Jadi udah nyaman banget hidupnya Dia harus merelakan semua hal kenyamanannya itu Hanya karena Omongan dari istrinya teman-teman Jadi bisa dibilang Ya omongan tersebut menjadi hasutan kan Sehingga akhirnya Sang general tersebut melakukan suatu kebodohan Dia akhirnya membunuh Anak buahnya teman-teman Bayangkan Dia bisa membunuh anak buahnya Hanya karena omongan istri teman-teman Dan Belum tentu Apa yang diomongkan istrinya benar Kita gak ada yang tau teman-teman Kita gak ada yang tau fakta yang sebenarnya kan Tapi saya ngerasa Aduh Eman Eman Sayang banget Ketika kamu harus Melepaskan hal-hal yang sudah kamu raih dengan susah payah Hanya gara-gara Isu-isu atau hasutan tersebut Padahal Kita tau bahwa Seorang pria itu sebenarnya lebih dominan kan Untuk logikanya Tetapi faktanya ternyata Cowok itu bisa Gak mikir Gara-gara Perempuan Karena perempuan Cowok itu bisa menghilangkan logikanya teman-teman Dia bisa gak nimbang Apa efek baik dan buruknya Itu bisa blind Hanya karena wanita Jadi Saya merikir Wah Kok bisa ya Dia gak berpikir Lebih jauh ya Seharusnya kan Pria punya prinsip nih Punya prinsip yang kuat nih Kalau misalnya dia gak setuju Dan logikanya Dia ngerasa bahwa ini gak logis Dan saya punya prinsip Harusnya dia Membela prinsipnya dia dong Kayak gitu Tapi faktanya ternyata Kompria itu gak sekuat Itu juga teman-teman Bisa lemah juga Kompria Contoh yang kedua nih Kasus yang kedua gak Kalah viralnya nih Anak seorang pejabat pajak Teman-teman Jadi pejabat pajak ini Udah Gede banget Udah tinggi banget Jabatannya Dan ditelusuri Ternyata hartanya itu Sampai puluhan triliun Bayangkan Puluhan triliun Berapa bakso yang bisa dibeli Gitu ya teman-teman Si bapak pejabat Di pajak ini Punya anak Nah Kesalahannya ada di anaknya nih Jadi anaknya ini Punya pacar Jadi ketika Anaknya ini punya pacar Si pacar ini Menghasut Mengatakan Gak tau lah Gimana ceritanya Akhirnya Si anak pejabat ini Dia melakukan tindakan kekerasan Kementan dari pacarnya Nah bayangkan Kamu sebagai anak pejabat Yang bapak kamu Udah punya Jabatannya bagus Strategis Harta yang sangat-sangat cukup Tujuh turunan Teman-teman Hidup kalian sudah enak Bahkan Kalian gak kerja pun Saya yakin Akan terjamin kehidupannya Kamu meninggalkan Kenyamanan itu Hanya demi membela Seorang wanita Yang belum jadi istri Bahkan belum jadi istri nih Belum jadi istri kamu Masih pacar Kamu terhasut Dengan wanita tersebut Sehingga kamu melakukan Tindakan yang Diluar akal sehat Bayangkan dia bisa Melakukan aksi penyisaan Kepada Mantan pacarnya tersebut Dia menendang kepalanya Setelah itu Melakukan selebrasi Teman-teman Selebrasi Ronaldo Ronaldo gini Ya Allah Bayangin Dimana akal sehatnya Sebagai seorang pria Akal sehatnya Gak ada teman-teman Jadi akal sehat Logika Sebagai seorang pria Bisa aja hilang Gara-gara Seorang wanita Aduh Saya gak habis pikir Teman-teman Jadi dua kasus tersebut Yang akhirnya Membuat saya berpikir bahwa Apakah seorang pria Itu sebodoh itu ya Kaum pria itu Ternyata kita lemah Teman-teman Kita lemah Karena wanita Adalah gini Di lingkungan saya Jadi Ketika saya bekerja Sebagai sales Yang saya tahu Yang saya pahami Ketika seorang sales itu Adalah wanita Dan dia good looking Itu akan lebih mudah Untuk menjual Produk Daripada seorang pria Yang good looking Serius Ini saya udah Beberapa kali event Dan saya udah Beberapa kali Punya kenalan Dan hasilnya sama Teman-teman Persentasenya lebih besar Wanita yang good looking Nah saya gak tahu nih Ini kan pendapat saya pribadi Sudut pandang saya Dan lingkungan saya Kalau misalnya saya salah Coba deh Kalian sebagai pria Yang nonton video ini Kalian sebagai pria Berapa persentasenya Kalian akan Membeli barang Ketika sales tersebut Wanita Dan good looking Kebalikannya Kalau misalnya Kalian yang nonton video ini Adalah kaum wanita Berapa besar Persentasenya Kalian akan membeli barang Ketika sales itu adalah Cowok dan good looking Dan ganteng lah Seperti itu Setahu saya Secara pribadi Persentasenya lebih besar Wanita yang Good looking Teman-teman Bayangkan Berarti Bisa disimpulkan bahwa Wanita itu Mikir dong Kalau mau beli barang Gak hanya ngeliat Yang salesnya aja Tapi kalau pria Bayangkan pria bisa dibutakan Dia akhirnya membeli barang Ketika salesnya itu Good looking Teman-teman Bayangkan Berapa bapak-bapak Yang akhirnya membeli rokok Yang mungkin dia Gak merokok Tapi karena sales SPG Cantik Teman-teman Dia beli Barang yang Dia gak butuh Sebenarnya Bodoh gak itu Bodoh banget Menurut saya Bayangkan dia Bisa membeli barang Yang mungkin dia gak butuh Hanya karena salesnya cantik Teman-teman Dan ini contoh terakhir nih Contoh terakhir ini 17 plus ya Agak dewasa Tetapi ini penting Untuk kita ketahui Jadi Kita geser ke arah Dunia malam nih Dunia gelap lah Dunia gelap Kita akan bahas tentang OpenBO Sorry nih Bagi kalian yang masih 17 tahun ke bawah ya Mungkin kalian bisa skip dulu Ya di bagian ini Jadi misalnya di OpenBO Yang kita ketahui Lebih banyak mana Yang jual diri Antara wanita Dan pria Pasti Persentasenya Lebih banyak Wanita dong Yang jual diri Iya kan Mungkin kita akan berpikir Bahwa wanita itu bodoh Tetapi Saya berpikir Kebalikannya Teman-teman Kalau wanita yang jual diri Berarti Segmen marketnya Siapa Segmen marketnya Adalah Kaum pria dong Sama Seperti jualan rokok tadi SPG rokok tadi Kalau wanita yang jual diri Otomatis Segmen marketnya Adalah kaum pria Kenapa mereka bisa jual diri Karena ada marketnya Karena ada yang mencari Karena ada yang membutuhkan Akhirnya mereka beli Kalau misalnya Gak ada orang Atau kaum pria Yang tertarik Untuk Menikmati jasa tersebut Saya yakin OpenBO sampai sekarang Gak akan ada Yang mau Terjun ke dalam dunia gelap tersebut Teman-teman Jadi yang bodoh siapa? Siapa menurut kalian? Kalau menurut saya Tetap marketnya Kenapa mereka bisa mau Kenapa mereka mau Untuk membeli jasa tersebut Gitu ya Kalau menurut saya Pendapat saya pribadi Karena apa? Effortnya lebih besar mana? Effortnya lebih besar Marketnya dong Teman-teman Walaupun memang Pengorbanannya lebih besar Si yang jual ya Itu akan berdampak Kepada kehidupannya dia Dan psikologisnya dia Tetapi bayangkan Kalau misalnya nih Kalian sebagai kaum pria Kalian harus bekerja Dengan susah payah Untuk mendapatkan uang Teman-teman Belum lagi Kalian misalnya Udah punya keluarga nih Kalian udah punya keluarga Kalian harus menghabiskan Uang kalian Pertama uang kalian Terus kedua Adalah Kalian harus mengorbankan Mungkin keluarga kalian Kalau misalnya kalian ketahuan Citra diri kalian buruk Kalian mengorbankan itu Untuk Membeli jasa OpenBO Yang mungkin Kalian nikmati 10 menit Sampai dengan 1 jam Teman-teman Logikanya itu dimana Logikanya Gak habis pikir saya Gak habis pikir Seriusan gak habis pikir Jadi saya ngerasa bahwa Apakah kaum pria itu Sebodoh itu ya Dibodoh-bodohin Dengan kaum wanita Teman-teman Jadi saya Sebagai kaum pria Saya benar-benar ketrigger Saya ngerasa bahwa Wah Masa kita ini sebodoh itu sih Padahal Kita bangga Mengatakan bahwa Kaum pria ini adalah Kaum yang paling logik Kaum yang mikir Tetapi di sisi lain Ternyata Wanita itu bisa buat Kita gak mikir loh Kita bisa terjebak Di hal yang Gak masuk akal loh Kita bisa Akhirnya Meng-spend Money Duit kita Untuk hal-hal yang gak penting loh Hanya karena wanita Teman-teman Kita juga bisa melakukan Hal-hal yang Nekat Dan gak masuk akal Tindakan kriminal Kekerasan Hanya karena Hasutan wanita loh Dimana prinsip kita Sebagai kaum pria Malu gak kita Malu dong Walaupun saya gak Mengalami sendiri ya Teman-teman Tapi saya mengetahui Kasus ini Ini menjadi trigger Bagi saya Dan saya ngerasa bahwa Sebagai kaum pria Saya tersudutkan Saya ngerasa Wah Kok bodo banget ya kita Makanya melalui video ini Saya ingin sampaikan kepada kalian Eh kita ini kaum pria loh Kita tuh punya harga diri loh Kita tuh punya prinsip loh Masa sih Kamu Relak mengorbankan Duit kamu Relak mengorbankan Karir kamu Relak mengorbankan Apa yang sudah kamu capek Dengan susah payah Hanya karena Kaum wanita Ya kalau misalnya Wanita tersebut Jadi pasangan kamu Seumur hidup Kalau kamu hanya Menghabiskan semua itu Untuk wanita Yang menurut saya Gak menjadi pasangan kamu Pendamping kamu Kamu dibodoh-bodohi Kamu dibodoh-bodohi bro Serius Kamu gak punya prinsip bro Kamu harus malu Menjadi kaum pria bro Jadi ini yang ingin saya bahas ya Ini bener-bener menjadi saya Perenungan saya Selama berapa hari terakhir ya Saya ngerasa bahwa Kenapa sih kaum pria ini Sulit banget di edukasi Sampai segitunya Kita bodoh banget Gitu loh Jadi Bener-bener Wah ini Saya sampai gak habis pikir Berapa kasus ini Memang men-trigger saya Secara pribadi Sehingga saya Akhirnya saya memutuskan Saya harus speak up nih Saya harus ngobrol nih Di video ini Jadi supaya Bagi kalian kaum pria Kalian dapat insightnya Kalian paham bahwa Kita itu harus punya prinsip Pria itu harus punya prinsip yang kuat Prinsip yang teguh Kalian harus jelas Apa yang kalian Mau tuju di dalam kehidupan kalian Kalian harus jelas Dan memiliki nilai-nilai moral Yang jelas sebagai kaum pria Kalian juga harus punya nilai-nilai Spiritual yang bagus Dan itu menjadi dasar kalian Pondasi kalian yang kuat Kalau misalnya kalian masih bisa terhasut Dengan kaum wanita Berarti Pondasi kalian kurang kuat dong Jadi malu video ini Saya berharap Kalian bisa membangun lagi Pondasi kalian yang kuat Jangan sampai Kalian bekerja dengan susah pahaya Kalian membangun karir Dengan susah pahaya Tetapi akhirnya kalian terjebak Dengan lingkaran setan ini Jadi semoga Ini bisa cukup mencerahkan Dan menjadi insight ya Bagi kalian Khususnya kaum pria nih Saya Besar banget harapan saya Supaya pria-pria Khususnya di Indonesia ini Teredukasi dengan baik Bahwa kita harus menjadi Pria yang Punya prinsip Jadi semoga Ini bisa menjadi Pondasi bagi kalian semua Jadi saya Besar banget Harapan saya Melalui video ini Bisa merubah banyak Pria-pria Sehingga bisa berpikir Dengan lebih logis Teman-teman Jadi jangan sampai Apa yang sudah Kalian perjuangkan Selama ini Kalian korbankan Untuk hal yang tidak penting Teman-teman Jadi Mungkin sekian dulu ya Sharing saya kali ini Semoga ini bisa Memberikan insight Yang bagus pada kalian Kalau misalnya Kalian punya pendapat yang lain Kalian punya opini yang lain Feel free Kalian bisa Tuliskan di kolom komentar Saya sangat terbuka Untuk diskusi Kalau kalian merasa Ini benar Silahkan kalian Sharingkan video ini Supaya lebih banyak Kaum pria yang terbuka Hatinya teman-teman Dan Sadar bahwa Kita ini Jangan menjadi Kaum pria yang bodoh Gitu ya Oke Saya Joseph Hofian Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Stay healthy And God bless Sampai jumpa lagi